assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan belajar ini ya cara setting vmesh trojan dan shadow shock di openclass baik untuk pertama-tama kita setting vmesh dulu ya kebetulan saya sudah siapkan akun gratisan nih kita buka dulu Tunnel Openclass Oke seperti biasa server n-group di kolom proxy ini kita add ya Nah jangan lupa nih config file-nya pilih yang sudah ada kemudian disini kebetulan vmesh dulu ya vmesh server aliasnya kasih nama vmesh juga ya oke nah ini nih kita compare dulu ke IP numerik ya nah ip-nya ini nih paste Oke portnya berapa ya portnya 443 sama 43 kemudian inskripsi metode nya auto kemudian alter id 64 ya 64 kemudian vmesh uuid nya ini ya ya kita paste disini eh sorry copy copy alter id paste nah edp apa udp enable true obfsmode websocket ya WS ini guys oke oke empatnya angin ini header kosong ini di true juga skip set perif itu telasnya true ya kita masukin booknya disini oke pakai bing.com komit deh oke sekalian dulu ya kita masukin akun binet sudah sekarang trojan head kemudian konflik yang sudah ada server notnya pilih trojan kasih nama trojan juga ya trojan ini kebetulan saya juga sudah siapin Hai akun trojan nya konflik lagi ke IP numerik oke dapat ya copy paste disini portnya ya 443 password nah ini nih passwordnya nih yang di depan hai 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 password UDP enable true skip share true Hai nah masukin lagi bumi disini bing.com Oke omit konfigurasi nah jika sudah tambah lagi ya berikutnya saya dosok hai 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 konflik file seperti biasa Hai sederhana Hai sederhana Hai sederhana Hai ya nah ini akunya juga sudah siap tinggal compare hai 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 paste server port tlf ya bantap 1443 Hai password Oke enskripsi nya cc20 ini udp true obfsnya pilih tls Hai kemudian masukin buknya Hai ing.com bukini terserah kalian ya Hai apa aja yang work di tkp-nya masing-masing Oke komik nah udah nih pimesh trojan dan sederhana Hai jika sudah jangan lupa komik disini komik configuration Hai kemudian apply configuration nah biar masuk ke konflik kemudian di sebelahnya juga apply configuration nah jika semua proses tadi sudah kita sudah yakini bisa coba deh kita buka panel di ICD nya pastikan dulu di sini global oke global bukan Rulia global kita kembali ketat proxy coba kita ping ya jalan nggak semuanya jalan semua jadi saya dosok dulu oke kita direct dulu ya mau lihat IP saya sekarang yang berapa sih oke ini IP sebelum open class ya sebelum open class Oke kita aktifin dulu pimeshnya pimesh coba ganti IP tidak Hai nah ganti Hai mantap Hai selanjutnya trojan Hai coba ping lagi apa refresh lagi ganti ganti nggak nah ganti juga aman coba kita ke sederhana Hai repress lagi ganti nggak Hai nah ganti juga aman back to pimesh repress Hai nah aman dong kan gampang Hai nah pinesh trojan sedesok sudah semua hai hai oke teman-teman Terima kasih semoga bermanfaat hai 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 hai